Tridharma pembangunan yakni infrastruktur, pendidikan dan kesehatan menjadi program strategis pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bumi bersujud. Ini disampaikan Bupati Tanah Bumbu Marjani Haji Maming pada peringatan hari jadi Kabupaten Tanah Bumbu ke-13 yang diperingati pada Jumat 8 April 2016. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat ini menurut Bupati menjadi prioritas utama pemerintah daerah di samping sejumlah program unggulan daerah lainnya. Untuk meningkatkan daya saing daerah, pemerintah daerah saat ini terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia, baik tenaga kerja maupun dunia usaha. Di tahun 2016 ini pemerintah daerah juga tengah kencar mempromosikan sejumlah objek wisata di Tanah Bumbu yang diharapkan akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah selain pertambangan dan perkebunan. Dengan memaksimalkan segala sumber daya yang ada ini, Bupati optimis di periode kedua pemimpinannya ini, kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu dapat lebih meningkat. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili asisten bidang pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, Suharjo, memberikan apresiasi terhadap pencapaian pembangunan di bumi bersujud. Lebih jauh disampaikan tantangan persaingan global yang semakin kompetitif menghadapi pasar bebas masyarakat ekonomi Asia yang dampaknya sudah mulai terasa sampai ke daerah. Karena itu, daerah dituntut untuk mampu menyiapkan sumber daya manusia yang handal di segala lini, baik aparatur pemerintahan dengan sistem birokrasi yang lebih baik. Suharjo juga mengingatkan, hanya dengan sumber daya manusia yang tangguh, tenaga kerja yang handal, dan dunia usaha, daerah mampu menangkan persaingan global. Pada peringatan, hari jadi tanah bumbu ke-13 ini dimeriahkan dengan penampilan dua pelajar sekolah dasar berprestasi juara pantomim tingkat nasional yang akan mewakili Indonesia di tingkat internasional di Amerika Serikat. Pada kesempatan ini diserahkan sejumlah penghargaan, bantuan, dan hadiah lomba kepada masing-masing penerima. Di antaranya, bantuan pembinaan kepada pelajar berprestasi sebesar 50 juta rupiah atas prestasi juara pantomim yang akan mewakili Indonesia di ajang internasional tahun ini. Pada peringatan hari jadi kebupaten tanah bumbu yang ke-13 ini, bupati juga melakukan penanda tanganan prasasti peresmian gedung kelas 3 Rumah Sakit Umum Daerah Abdurrahman Nur Tanah Bumbu. Turut hadir pada peringatan hari jadi tanah bumbu ke-13 tahun ini, di antaranya Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Forkominda Kalsal dan Tanah Bumbu, hadir juga para tokoh penuntut berdirinya kebupaten tanah bumbu, para alim ulama dan masyarakat.